Halo kembali lagi dalam tutorial Ediki dan pada kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat lower third dengan mudah so langsung aja yang pertama kalian pilih title lalu pilih default still setelah itu jika keluar box ini terserah kalian mau namain atau tidak saya memberi contoh template misalkan seperti ini oke lalu klik OK dan disini muncul sebuah tab title yang bisa kalian isi berserta dengan boxnya yang pertama saya akan memberikan nama terlebih dahulu dan box ya ini box pilih rectangle kita drag seperti ini oke untuk selera warna kalian bisa merubahnya disini ya misalkan saya membeli warna hitam untuk boxnya oke lalu transparansinya saya kurangi sedikit oke box sudah jadi selanjutnya kita membuat sebuah nama dari host atau narasumber atau siapapun misalnya Wanda fontnya juga bisa kalian ganti disini saya akan memakai Arial standart oke bold maybe oke transparansinya saya 100 warna saya ganti menjadi putih oke kita posisikan seperti ini terlalu besar oke boxnya bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian misalnya seperti ini kita tata terlebih dahulu selanjutnya buat line atau garis seperti ini untuk memisahkan antara nama dan juga jabatan dari narasumber kalian seperti pelajar atau host atau apapun itu sini saya coba membuat host maybe ya host lalu fontnya saya akan merubah jadi italic jenisnya oke kita kecilkan sip oke kita posisikan kembali sip oke kita posisikan kembali jika sudah kalian eh pilih tab ini atau ctrl J jika muncul seperti ini kalian pilih tab yang sebelah kanan pojok atas kanan pilih itu beli ini lalu 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 kalian ketik namanya terserah atau apa template kita klik ok oke kita close dan template yang sudah kalian buat sudah tersimpan disini ya lalu kita membuat title baru yaitu new title yaitu new title dengan cara yang berbeda based on template ya disini ada satu template yang sudah kalian bikin yang sudah kalian buat oh tidak muncul oke langsung aja kita kita pilih template yang kita inginkan yang sudah kita buat klik ok dan otomatis template yang sudah kalian pilih itu otomatis posisinya sama dengan yang kalian buat tadi kalian tinggal merubahnya narasumbernya siapa dan jabatan narasumber kalian itu apa misalkan seperti ini close oke kita drag kembali seperti ini ya kemungkinan kemungkinan besar hasilnya akan seperti ini dan saya akan mencoba memberikan animasi contohnya push dari efeknya kita taruh disini oke lalu ya seperti itu terserah kalian posisinya juga bisa diatur klik transisinya lalu kalian pilih antara atas bawah kanan dan kiri terserah kalian ya seperti ini oke lalu untuk fade out nya efeknya juga masih sama menggunakan menggunakan kita pilih bawah oops mungkin ini pilih atas oke ya animasinya sudah jadi ya ini lower touch yang cukup simple yang bisa kalian buat yang cukup sederhana dan mudah untuk kalian kalian kreasikan oke cukup sekian tutorial pada kali ini selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati